hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di materi prakarya dan kewirausahaan kali ini bersama saya Ibu Reni Alcora materi ini diperuntukkan untuk kelas 11 oke materinya yaitu menganalisis konsep desain atau prototype dan kemasan produk barang dan jasa nah tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik ibu mampu menjelaskan konsep desain atau contoh dan kemasan produk barang atau jasa yang kedua peserta didik mampu menyatakan tujuan desain dan kemasan produk yang ketiga peserta didik mampu merancang jenis dan bentuk desain serta kemasan produk keempat peserta didik mampu menentukan konsep desain atau contoh dan kemasan produk barang atau jasa nah kita masuk pada pengertian prototype prototype adalah proses pembuatan model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dengan dasar tentang program serta melakukan pemujian awal prototype memberikan fasilitas sebagai pengembang dan pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan sehingga pengembang dapat dengan mudah memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat atau model kemasan yang akan kamu buat tahapan-tahapan prototype tahapan-tahapan prototype pertama pengumpulan kebutuhan kedua membangun prototype ketiga evaluasi prototype keempat mengkodekan sistem kelima menguji sistem keenam evaluasi sistem yang ketujuh menggunakan sistem oke inilah penjelasan secara keseluruhan yang pertama tadi ada pengumpulan kebutuhan di mana pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak atau produk yang akan dibuat bentuk dan modelnya mengidentifikasi semua kebutuhan alat dan bahan ya dan garis besar sistem yang akan dibuat ukuran segala macam nah karena kalian sekarang mau bikin produk nantinya kemasan maka tentu bentuk dan ukurannya ditentukan dasarkan pesanan dari konsumen kalian ya membangun prototype membangun prototype dengan membuat perancang sementara perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan misalnya dengan membuat input dan format output ada rancangan-rancangan dulu ya untuk dilihatkan dicontohkan kepada pelanggan kita ada yang sebelum dan sesudah dan kerangkanya itu kerangka pembuatan produk kemasan tadi terus evaluasi prototype evaluasi ini dilakukan untuk pelanggan apakah prototype yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil jika tidak prototype direvisi kembali dengan mengulang langkah 1 2 dan 3 pada pengkodian sistem yang mana dalam tab ini prototype yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai atau yang dimengerti oleh konsumen penguji sistem setelah sistem atau produk sudah jadi maka siap untuk dipakai harus dites dahulu sebelum digunakan ya kan pengujian ini dilakukan dengan white box black box basis pad pengujian arsitektur dan lain-lain ini bahasa dalam industri pembuatan pembuatan prototype kemasan nah ada evaluasi sistem evaluasi ini bagaimana sistem itu dilihat lagi keadaannya ya kan pelanggan mengevaluasi jadi mengevaluasi itu bukan kita juga pelanggan ya apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan jika ya langkah 7 dilakukan jika tidak ulangi langkah 4 dan 5 oke ada menggunakan sistem langkah lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan siap untuk diproduksi nah kelebihan metode prototype ini yaitu yang pertama menghemat waktu dalam pengembangan sistem dan kemudian ada penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan selanjutnya yang ketiga pelanggan atau klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak atau produk tadi mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang keempat komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang nah pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan jadi komunikasinya dua arah antara pelanggan dan pengembang antara produsen dan konsumernya sudah ada kelebihan tetap ada kekurangan dari metode prototek ini yang anda sekalian pertama kekurangannya itu proses perencanaan dan analisis terlalu singkat biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan ya tetap ada lagi pengembangan atau pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien nah setelah itu mengenai prototype tadinya karena kita membuat kemasan nantinya prototip sebuah kemasan maka kita masuk pada penjelasan mengenai kemasan ya nah disini ada jenis-jenis kemasan anda sekalian yang pertama ada kemasan primer dan ada kemasan sekunder ada kemasan tersiar nah primer itu bahan kemasan langsung mewadi bahan pangan ya kan seperti kaleng kaleng susu botol minuman dan lain-lain ada seperti minuman gelas itu termasuk pada kemasan primer karena dia bersentuhan langsung dengan produknya ya ada lagi disini kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu tadi ya kan kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya nah yang terakhir ada kemasan tersiar yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi kemasan tersiar umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan nah masalah jenis-jenis kemasan ini sangat deal dengan kehidupan kita sehari-hari apalagi sekarang yang banyak menerima produk-produk online ya atau kalian tidak akan asing lagi dengan kemasan-kemasan ini oke bisa kita lihat disini berdasarkan kegunaannya tadi ya ada kemasan primer itu hanya kaleng susu kemasan sekunder kaleng susu yang sudah dimasukkan ke dalam box ya nah kemasan tersiar kemasan yang melindungi kemasan sekunder tadi seperti box lebih besar lagi bisa saja kemasan sekunder itu ada dua di dalam kemasan tersiar terserah berapa kebutuhannya sehingga kemasan tersiarannya menyesuaikan dengan berapa isi di dalamnya dan sebagaimana kenyamanan dari sebuah kemasan tadi ya kan nah nanti akan lanjutkan lagi ini masih ada beberapa contoh lagi tentang kemasan primer sekunder dan tersiar sebagian pembanding ya nah ini ada dengan susu atau sebuah ini ada juga indomie dimasukkan dalam indomie itu ada kemasan primer dan ada masukin ke kotak jadi kemasan sekunder dikirim lagi ya kan pakai box ini dari kayu banyak oke jadi kemasan tersiar nah setelah itu kalian harus tahu juga dengan fungsi dari kemasan pertama fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk ya perbedaan iklim prasarana transportasi dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan dengan pengemasan yang protektif para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat nah seperti sekarang dengan adanya sistem COD ya kadang kalau kemasannya rusak kita bisa mengembalikan lagi itu ya jadi ruginya kedua belah pihak sebenarnya rugi waktu dan produsenya ada rugi produk juga kalau kita konsumen rugi waktu fungsi promosional nah kemasan tadi ada fungsi promosional peran kemasan yang pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional menyangkut promosi perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna kuran dan penampilan nah ada lagi menurut Kotler ada 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran nah apa itu kata Kotler yang pertama self-service yaitu kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan dimana kemasan harus menarik menyebutkan ciri-ciri produk meyakinkan konsumen dan memberi kesan yang mendukung produk konsumen of loans konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan penampilan tergantungan dan prestise dari kemasan yang lebih baik nah seperti sekarang banyak kemasan-kemasan yang lebih minimalis ya lebih multifusi pokoknya sesuai dengan produk apa yang dijual maka kemasannya lebih mendekati ya lebih kepada mempunyai ciri khas dari kemasan itu sesuai dengan produk yang dijual ada company and brand image nah disini kata tadi ibu menciri khas kan perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dan mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk ya nah itu dari yang ketiga yang keempat innovation opportunity cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen oke konsumen itu suka yang indah-indah ya yang terbaru ya inovasi untuk kemasan selalu berinovasi ya biar tidak ketinggalan zaman biar selalu tampak tampil menarik dari produk tersebut ya nanda sekalian ada lagi physical production melindungi objek ini diluar dari bukan dari kotor lagi ya fungsi kemasan secara umumnya tadi ada yang pertama kedua yang ketiga physical production melindungi objek dari suhu getaran kencangan tekanan dan sebagainya oke barrier protection melindungi dari hambatan oksigen uap air debu dan sebagainya fungsi kemasan ada lagi containment or agglomeration benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan information transmission informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label nah seperti kemasan plastik itu kan ada masanya apakah boleh dipakai lagi atau tidak ada tandanya di belakangnya di pantai botolnya itu nah itu disitu ada informasi dari kemasan tadi jadi kemasan itu lengkap disitu semuanya ada itulah kemasan yang bagus ada lagi disini reducing tape apa itu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian pakai juga termasuk pemberian kesempatan bagi perangkat anti pencurian nah sekarang paket lebih aman ya kan convenience fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi penanganan penjualan tampilan pembukaan kembali penutup penggunaan dan digunakan kembali nah itu convenience nya nah apakah punya kemasan tadi bisa dibuka tutup gampang ya kan penggunanya usia bagaimana diperhatikan lagi nah segi marketing pemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk nah di pemasan tadi kan ada label juga ya kan yang cirikan dari produk yang dijual nah inilah kemasan termasuk kemasan yang kekinian ini ya simple nah disitu nampak sedikit produknya disini belum ada ya ini belum lengkap kemasannya belum ada label keterangan yang lainnya ini masih polos nah ini belum sempurna kemasannya ini baru contoh fisiknya saja tapi bukan kemasan yang seperti kita bicarakan tadi nah anda-anda sekalian silahkan anda-anda berkreasi dengan kemasan ini ya banyak sekali kemasan-kemasan yang ada pada saat ini oke terima kasih sudah melihat materi ibu kali ini jangan lupa komen subscribe dan like-nya ya sampai jumpa di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh